Pemirsa sekalian, tahukah anda bahwa salah satu sumber ketidakbahagiaan terbesar dalam kehidupan ini adalah perasaan tidak cukup? Rasa kurang, tidak bisa berkata enough is enough, cukup adalah cukup. Kalau misalnya ada seorang yang gajinya 3 juta, dia akan berpikir Tuhan kalau saya punya gaji lebih besar tentu saya akan lebih bahagia. Tuhan memberkati gajinya naik 5 juta, apakah dia sudah bahagia? Dia akan ganti doanya. Tuhan kalau bisa 10 juta, Tuhan berkati dia dengan 10 juta, tetapi dia akan ganti lagi doanya. Tuhan 10 juta lumayan, tapi 50 juta atau 100 juta akan lebih besar dari 10 juta. Saudara, saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh punya keinginan untuk maju, tetapi perasaan tidak cukup, perasaan selalu kurang itu membuat hidup kita tidak mengalami kebahagiaan. Kalau ada orang yang bisa jalan kaki kemana-mana, dia akan doa, Tuhan kalau boleh saya naik sepeda. Tuhan kasih dia sepeda, dia ganti lagi doanya. Tuhan saya minta dong motor, masa dari dulu cuma GL genjot langsung. Kalau bisa sih dapat motor. Tuhan kasih motor yang bagus, tetapi kemudian dia doa lagi, Tuhan kalau bisa sih ganti mobil supaya ada atapnya kalau hujan. Tuhan kasih mobil yang sederhana, dia ganti lagi doanya, Tuhan kalau bisa sih mobil mewah. Saudara, seringkali perasaan tidak cukup itu menyebabkan kita mengalami kehilangan sukacita. Seperti seorang anak yang masih kecil menangis di depan pintu gerbang sekolah, seorang bapak yang mau jemput anaknya sendiri melihat dan tanya. Kenapa nak, kok kamu nangis? Tadi saya dikasih uang 10 ribu oleh mama, tapi rupanya waktu saya main-main uangnya jatuh, hilang, saya gak punya uang untuk jajan. Bapak ini kasihan, dia bilang udah jangan nangis nih, ini bapak kasih ya uang 10 ribu. Oh anak itu senang sekali dia terima, tapi semenit kemudian dia nangis lagi. Loh bapak itu tanya, kenapa nangis lagi? Kan sudah dikasih uang 10 ribu. Iya pak, tapi saya pikir-pikir kalau uang saya tadi tidak hilang, maka sekarang saya punya 20 ribu. Saudara bayangkan, ini anak yang masih kecil tapi serakahnya luar biasa menyebabkan dia tidak bahagia. Tidak bahagia.